Hinaklana. Bab 83. Orang Kosan Pei ternyata anggota Mokau. Dengan cepat si rambut putih menangkap kasa itu dan diperiksa di bawah sinar lilin, serunya kemudian dengan kegirangan, ini dia, ini dia rupanya saking girangnya sampai suaranya ikut gemetar. Apa, apa itu tanya si botak? Sembilan bagian tentu inilah kiam buahnya, ujar si rambut putih. Haha, hari ini kita berdua benar-benar berjasa besar. Lekas simpan baik-baik kasa itu, saudaraku, si botak juga kegirangan setengah mati, dengan hati-hati ia lipat jubah itu dan disimpan dalam bajunya. Lalu ia tuding pengci dan lengsian, katanya, mempuskan mereka tidak lengho utiong sudah siapkan senjatanya, asalkan si rambut putih memperlihatkan niat membunuh lengsian berdua, segera ia bermaksud menerjang ke dalam untuk membinasakan kedua kakek itu. Tak terduga si rambut putih hanya menjawab, kiam buah sudah kita temukan, tidak perlu kita mengikat permusuhan dengan hoang sanpei, biarkan mereka begini saja, kedua orang lantas melangkah keluar dan meninggalkan rumah itu. Dengan enteng lengho utiong juga melompat keluar pagar tembok dan menguntip di belakang kedua orang itu. Langkah kedua kakek itu sangat cepat. Khawatir kehilangan jejak mereka dalam kegelapan malam, segera lengho utiong perkencang langkahnya juga sehingga jaraknya hanya beberapa meter saja. Setiap kali kedua kakek itu mempercepat langkahnya, maka lengho utiong lantas ikut dengan langkah yang tidak kalah cepatnya. Tapi mendadak kedua kakek di depan itu berhenti terus membalik tubuh. Tau-tau sinar tajam berkelebat, kontan lengho utiong merasa pangkal lengan kanan menjadi kesakitan, ternyata telah kena ditebas oleh senjata lawan. Gerakan berhenti mendadak, membalik tubuh mendadak, dan menyerang mendadak benar-benar terjadi secepat kilat. Lengho utiong sendiri hanya kuat dalam hal tenaga dalam dan ilmu pedangnya liai, tapi pengalaman menghadapi serangan kilat dan perubahan yang aneh itu sesungguhnya masih sangat cetek, masih selisih jauh kalau dibandingkan jago silat kelas wahid. Maka ia benar-benar tidak berdaya menghadapi serangan kilat lawan, sedikitpun ia tidak sempat menyentuh senjatanya dan tahu-tahu sudah terluka. Ilmu golok kedua kakek itu sungguh luar biasa, sekali serangan berhasil, segera serangan kedua dilancarkan lagi. Sungguh kejut Lengho utiong tak terkaptakan, lekas-lekas ia melompat ke belakang, syukur tenaga dalamnya teramat kuat, Lompatan ke belakang itu sudah beberapa meter jauhnya, menyusul sekali lompat lagi kembali beberapa meter jauhnya. Kedua kakek terkejut juga menyaksikan ketangkasan Lengho utiong yang sudah terluka, tapi masih sanggup melompat sedemikian gesit dan cepat. Tanpa bicara mereka lantas menubruk maju lagi. Lengho utiong putar tubuh terus melarikan diri. Pundaknya yang terluka itu semula tidak terasa sakit, sekarang sesudah kena angin rasa sakitnya menjadi-jadi, hampir-hampir saja kelengar saking sakitnya. Pikirnya, kasa yang dirampas kedua orang ini besar kemungkinan bertuliskan Pisya Kiamboh di atasnya. Aku sendiri difitnah karena Kiamboh tersebut, betapapun harusku rebut kembali untuk diserahkan kepada Lim Sute, begitulah ia menahan rasa sakitnya sebisanya dan berusaha mencabut goloknya. Tapi sudah ditarik-tarik, golok hanya setengahnya saja terlolos dari sarungnya, selanjutnya sukar lagi ditarik. Kiranya sesudah pangkal lengan kanan terluka, tenaganya sedikit pun sukar dikerahkan. Tiba-tiba didengarnya angin menyambar dari belakang, golok musuh kembali membacok lagi ke atas kepalanya, cepat ia melompat ke depan sebisanya, berbareng tangan kiri menarik sekuatnya sehingga ikat pinggang terbetut putus, dengan demikian barulah golok dapat dipegang. Sekuatnya ia menyendal sehingga sarung golok terlempar ke tanah. Tapi baru saja hendak balik tubuh, mendadak angin tajam menyambar ke mukanya, kedua golok musuh telah menyerang sekaligus. Lagi-lagi Leng Houtiong melompat mundur, sementara itu subuh sudah hampir tiba. Tapi cuaca menjelang subuh biasanya paling gelap. Selain berkelebatnya sinar golok boleh dikata sukar melihat sesuatu benda lain di depannya. Padahal Toko Kiyokiam yang diakinkan Leng Houtiong gunanya untuk mematahkan setiap jurus serangan musuh, di mana ada lubang segera dimasuki. Kini gerak serangan musuh sama sekali tak kelihatan, dengan sendirinya ilmu pedangnya tak dapat dimainkan. Tiba-tiba lengan kiri kesakitan lagi, kembali tergores luka oleh golok musuh. Ia tahu malam ini sukar mengalahkan lawan, kalau tidak letas lari mungkin jiwanya bisa melayang malah. Terpaksa ia angkat langkah seribu menuju ke jalan besar sana dengan sebelah tangan memegang golok sembilari mendekap luka di punda agar darah tidak mengucur terlalu banyak dan roboh lemas. Setelah mengudak setian lamanya, melihat langkah Leng Houtiong sedemikian cepatnya, terang sukar menyusulnya, kedua kakek itu pikir Kiyamboh yang dicari toh sudah diperoleh, buat apa mencari perkara lain. Maka mereka lantas berhenti tidak mengejar lagi, mereka putar balik ke arah tadi. Tapi Leng Houtiong lantas berteriak-teriak, hei, kawanan bangsat, habis mencuri lantas mau lari ya habis itu ia lantas mengejar balik malah. Keruan kedua kakek menjadi gusar, mereka putar balik terus membacok dengan golok. Leng Houtiong tidak mau bertempur lagi, ia putar tubuh untuk lari pula sembari berharap-harap ada orang lalu di situ dengan membawa lentera, dengan sedikit cahaya saja ia sudah sanggup melayani ilmu golok lawan-lawannya. Tiba-tiba hatinya tergerak, cepat ia melompat ke atas rumah, sekilas terlihat di sebelah kiri sana ada sinar lampu, segera ia berlari menuju ke rumah yang berlampu itu. Tapi kedua kakek itu tidak mau mengejarnya lagi ke atas rumah. Leng Houtiong tidak kurang akal, segera ia menghujani kedua lawan dengan genting sambil berteriak, hei, kalian berdua maling yang telah mencuri pisia kiam boh keluar galin, yang satu botak, yang lain ubanan, biarpun lari ke ujung langit juga akan dipekuk. Mendengar nama pisia kiam boh disebut dengan tepat, kedua kakek sependapat kalau orang ini tidak dibunuh tentu akan mendatangkan kesukaran di kemudian hari. Jika orang ini sudah terbunuh, kedua muda mudi yang masih ketinggalan di ruangan pemujaan itu pun perlu dibinasakan agar tidak membocorkan perbuatan mereka. Karena pikiran demikian, segera mereka melompat ke atas rumah dan mengejar pula ke arah Leng Houtiong. Leng Houtiong merasa kakinya sudah lemas, tenaganya makin lama makin lemah. Sekuat sisa tenaganya ia berlari terus ke arah sinar lentera tadi. Sekonyong-konyong ia terhuyung dan terjungkal dari atas rumah. Lekas-lekas ia menggunakan gerakan lehai tahting, ikan lelem melejit, sekali jumpalitan dapatlah ia berbangkit, lalu berdiri bersandarkan tembok. Kedua kakek itu pun melompat turun, lalu mendesak maju dari kanan dan kiri. He he, telah ku beri jalan hidup padamu, tapi kau justru tidak mau, ejek si botak dengan menyeringai. Melihat mulut si botak yang menyeringai itu tinggal tiga biji giginya, tampaknya sangat jelek dan seram. Terkesiap hati Leng Houtiong, kiranya Fajar sudah menyingsing, dapatlah ia melihat benda-benda di hadapannya dengan cukup jelas. Sebenarnya kalian berdua berasal dari aliran mana, kenapa kalian ingin membunuh aku tanya Leng Houtiong dengan tertawa. Tidak perlu banyak omong dengan dia, bisik si rambut putih kepada si botak. Goloknya diangkat terus menebas ke leher Leng Houtiong. Agaknya si botak merasa tidak sepadan untuk menkroyok, maka ia tidak ikut menyerang. Diluar dugaan, ketika mendadak Leng Houtiong melolos golok terus ditusukan ke depan sebagai pedang, hanya tusukan sekenanya saja, tahu-tahu tenggorokan si rambut putih telah tertusuk dengan tepat. Keruan si botak terkejut, cepat ia putar goloknya menubruk maju. Kembali golok Leng Houtiong menebas dan dengan tepat mengenai pergelangan tangan lawan, kontan tangan berikut golok yang masih tergenggam tertebas kutung. Menyusul ujung golok Leng Houtiong mengancam di tenggorokan si botak dan membentak, dari mana asal usul kalian berdua ini? Lekas mengaku terus terang dan jiwamu dapat kuampuni hehehe, si botak mengekek, lalu menjawab dengan putus asa, selama kami bersaudara malang melintang di kangungu jarang sekali ketemu tandingan, tapi hari ini ternyata harus mati di bawah golokmu, sungguh aku sangat kagum. Cuma belum tahu siapakah namamu, sampai mati pun aku, aku masih penasaran, meski sebelah tangan sudah buntung, tapi lagaknya tetap gagah tak mau menyerah, mau tak mau Leng Houtiong merasa kagum juga terhadap tekat lawan itu. Katanya kemudian, aku terpaksa harus memelah diri, sesungguhnya aku tidak pernah kenal kalian berdua, maafkan jika aku mencelakai kalian tanpa sengaja. Asalkan jubah itu tak serahkan padaku, maka bolehlah kita berpisah dengan baik, tapi dengan tegas si botak menjawab, biarpun tut yang tidak becus juga tidak sudi menyerah kepada musuh, mendadak tangan kirinya bergerak, sebilah belati telah menancap di ulu hatinya sendiri. Sampai mati pun tidak mau takluk, orang ini benar-benar suatu tokoh pilihan, demikian pikir Leng Houtiong. Segera ia bermaksud mengambil jubah di dalam baju orang itu. Mendadak kepalanya terasa pening, ia tahu darahnya sendiri keluar terlalu banyak. Lekas-lekas ia merobek kain lengan baju untuk membalut luka di bagian pundak itu, habis itu barulah jubah di baju si botak yang ambilnya. Keletak, mendadak sepotong kayu jatuh di atas tanah. Waktu ia jemput dan diperiksa, ternyata panjang kayu itu hanya belasan sentimeter saja, sebagian terbakar hangus, di atasnya banyak terukir huruf-huruf dan garis-garis yang aneh. Ia kenal potongan kayu ini adalah lengpei, lengcana kebesaran, ketua mokau yang disebut hekbok lengpai, lengcana kayu hitam. Tempo hari waktu di tempat kediaman Ui Chiongkong, Begitu Pautai Ichoh mengeluarkan lengpei ini, seketika Ui Chiongkong dan lain-lain tunduk perintah tanpa membangkang sedikitpun. Maka dapat diketahui lengpei ini mewakili kekuasaan kaucu sepenuhnya. Baru sekarang ia tahu kedua kakek ini kiranya juga orang mokau, jika mereka dibunuh juga setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Segera ia menyimpan jubah dan lengpei itu dalam bajunya, ia pikir orang-orang moka sedang mengacau wilayah Hotian dan sekitarnya, lengpei demi Tian mungkin ada gunanya kelak. Dalam pada itu kepala terasa pening lagi, ia menarik napas panjang-panjang, membedakan arah, lalu melangkah ke rumah Lin Pengci di jalan Hiang-Yang Kang itu. Tapi baru belasan meter jauhnya ia sudah merasa payah, pikirnya, jika aku roboh di sini, bukan saja jiwaku akan melayang, bahkan setelah mati masih akan didakwa orang sebagai pencuri pisia kiamboh, barang bukti berada padaku, betapapun aku tak bisa menghindarkan tuduhan demikian, ia coba bertahan sekuatnya, akhirnya selangkah demi selangkah ia mendekati Hiang-Yang Kang. Tapi pintu rumah tampak tertutup rapat, pengci dan lengsian jelas tak bisa berkutik di dalam karena kena ditutup kedua kakek tadi, tiada orang lain lagi yang bisa membukakan pintu. Suruhnya melompat ke dalam dengan melintasi padar tembok jelas tidak mampu dalam keadaan kehabisan tenaga. Terpaksa ia menggedor pintu beberapa kali, menyusul sebelah kakinya mendepak sekuatnya. Tapi bukannya daun pintu terbuka, sebaliknya guncangan keras itu membuatnya roboh sendiri dan tak sadar lagi. Ketika siuman kembali, terasa dirinya berbaring di suatu tempat tidur. Begitu membuka mata lantas melihat gelaput kun dan istri berdiri di depan ranjang. Keruan lengho utiong sangat girang serunya, suhu, sunio, aku, aku, saking terharunya air matanya lantas bercucuran, ia meronta-ronta bangun berduduk. Gak put kun tidak menjawabnya, sebaliknya lantas tanya, sebenarnya apa yang terjadi ini bagaimana dengan suhu, sumo, ai? Dia, dia selamat tak apa-apa bukan tanya lengho utiong. Tidak apa-apa, kenapa kau berada di, di hokciu sini sahut gak hujin. Betapapun perasaan wanita memang lebih halus dan lemah, dia yang telah membesarkan lengho utiong sejak kecil dan menganggapnya seperti anak kandung sendiri, sekarang berjumpa kembali setelah berpisah sekian lamanya, selain terharu girang juga hatinya. Lim sute punya pisya kiam boh telah direbut oleh orang mokau, tutur lengho utiong. Aku telah membunuh kedua orang itu dan dapat merebut kembali kiam bohnya, tapi ketika merabah bajunya sendiri dan tidak terdapat lagi jubah yang penuh tulisan kecil-kecil itu, cepat ia bertanya, ke, kemana kasa itu itu adalah milik pengci, sudah seharusnya diserahkan kembali padanya, kata gak hujin. Benar, sahut lengho utiong tanpa ragu-ragu. Lalu tanyanya lagi kepada gak hujin, sunio, baik-baikkah engkau bersama suhu? Para sute dan sumoai tentunya juga baik-baik, ya, semuanya baik-baik, sahut gak hujin dengan mengusap air mati saking terharu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Apakah suhu dan sunio yang telah menolongku ke sini? tanya lengho utiong. Pagi tadi ketika aku pergi ke rumah pengci di Hiang-Yangkeng, di luar pintu aku melihat kau menggelep tak tak sadarkan diri, kata gak hujin. Oh, untung sunio yang datang, kalau dilihat lebih dulu oleh iblis dari mokau tentu jiwa anak sudah melayang, ujar lengho utiong. Ia tahu pasti pagi-pagi ibu gurunya sengaja mencari lengsian yang tidak pulang semalaman itu, tempat yang dituju adalah rumah di Hiang-Yangkeng. Hanya saja hal ini tidak enak untuk diceritakan. Maka ia pun tidak tanya lebih jelas tiba-tiba gak putkun membuka suara, kau bilang sudah membunuh dua orang mokau, kira bagaimana kau mengetahui mereka adalah anggota mokau tecu menemukan sebuah hakbok lengpe tanda kebesaran kau cu mokau di dalam baju mereka, tutur lengho utiong. Diam-diam ia merasa girang karena telah berhasil merebut kembali pisya kiamboh, tentu lim sute, siau sumo ai, dan gurunya takkan menaruh curiga lagi padanya. Malahan dengan membunuh dua iblis dari mokau ini tentu suhu takkan menuduhnya bersekongkol lagi dengan orang-orang mokau. Tak terduga wajah gak putkun malahan membesi, katanya sambil mendengus, Hektometer, sampai saat ini kau masih berani mengoceh pakkeruan, memangnya kau anggap aku ini mudah dibohongi, lengho utiong terkesiap, serunya cepat, tecu sekali-kali tidak berani membohongi suhu, siapa mengaku suhu umum? Orang syiga sudah lama tiada hubungan sebagai guru dan murid lagi dengan kau, lengho utiong menjatuhkan diri ke lantai terus berlutut dan menyembah, katanya, tecu telah banyak berbuat salah dan rela menerima hukuman apapun dari suhu. Hanya, hanya hukuman pemecatan dari perguruan mohon dengan sangat sudilah suhu menariknya kembali, gak putkun mengelak ke samping, ia tidak mau menerima penghormatan lengho utiong itu, katanya dengan ketus, alangkah besar perhatiannya putriye im kau cu dari mokau itu kepadamu, sudah lama kau berkomplot dengan mereka, untuk apalagi menginginkan guru semacam aku putriye im kau cu dari mokau lengho utiong menegas. Entah bagaimana maksud ucapan suhu ini. Walaupun tecu pernah dengar bahwa ye im, ye im go heng itu punya anak perempuan, tapi, tapi tecu belum pernah melihatnya, anak utiong, sampai saat ini kenapa kau masih berdusa lagi selagak hujin. ye im syo cia itu telah mengumpulkan orang-orang kangong tak tertentu di atas nggo pah keng di soatang untuk mengobati penyakitmu, setiap orang bulim mengetahui, hah, nona di nggo pah keng itu, dia, dia, ingin, dia, dia adalah putrinya ye im kau cu seru lengho utiong dengan heran dan tidak habis paham. Kau bangun saja, kata gak hujin. Perlahan-lahan lengho utiong berdiri, ia menggumam dengan bingung, ingin, dia, dia adalah putrinya ye im kau cu? Ini, ini mana bisa jadi terhadap suhu dan sunyo kenapa kau masih berdusa kata gak hujin dengan kurang senang. Siapa sudi menjadi suhunya bentak gak putkun dengan gusar. Berak, mendadak telapak tangannya mengebrak meja sehingga ujung meja sempal sebagian. Tapi, tapi tecu sekali-kali tidak berani berdusta kepada suhu, sekali lagi kau panggil suhu, seketika aku binasakan kau hardik gak putkun dengan bengis. Terpaksa lengho utiong mengiakan. Dengan pucat tiap pegang tepian ranjang, badannya terasa lemas dan sempoyongan. Katanya lemah, mereka, mereka memang berusaha mengobati penyakitku, tetapi, tetapi tiada seorang pun yang mengatakan padaku bahwa, bahwa dia adalah putri Y.I.M. Kau Chu, biasanya kau sangat pintar dan cerdik, kenapa tidak menduga akan hal demikian? Seorang nona muda belia seperti dia, hanya satu ucapan saja sudah dapat mengerahkan orang-orang kangong sebanyak itu, semuanya berebut menyembuhkan penyakitmu. Coba, selain Y.I.M. Syo Chia dari Mokau, siapakah yang memiliki kekuasaan sebesar itu, kata Gak Hujin. Tad kala itu, T, aku mengira dia seorang nenek-nenek kreot, ujar lengho utiong. Apakah dia telah menyamar dan ganti rupa tanya Gak Hujin? Tidak, cuma, cuma selama itu aku tidak, tidak pernah melihat mukanya, sahut lengho utiong. Hah mendadak Gak Put Kun mengakak, tapi tiada sedikitpun rasa tertawa pada air mukanya. Pikiran lengho utiong menjadi kusut pak keruan, pikirnya, apakah benar ingin adalah putrinya Y.I.M. Ngo Heng? Bukankah waktu itu Y.I.M. Ngo Heng berada dalam penjara Ui Chiong Kong, kira bagaimana putrinya masih memegang kekuasaan sebesar itu Gak Hujin menghela nafas, kemudian berkata, anak Tiong, umurmu sudah semakin menanjak, watakmu juga sudah berubah. Apa yang sering ku katakan sudah tidak kau perhatikan lagi, Su. Su, apa yang pernah Heng Kau katakan sungguh tidak, mestinya ia hendak menyatakan tidak berani membangkang terhadap apa yang pernah dikatakan Seng Sunio, tapi kenyataannya adalah larangan Seng Suhu dan Sunio agar jangan bergaul dengan orangmu kau tidak pernah ditaatinya. Maka Gak Hujin berkata lagi, saya umpama Y.I.M. Syo Chia itu sangat baik padamu, demi menyelamatkan jiwamu terpaksa kau membiarkan dia mengumpulkan orang mengobati kau, hal ini mungkin dapat dimengerti, dapat dimengerti apa selaputkun dengan gusar. Untuk mencari hidup apakah lantas boleh berbuat sesukanya biasanya Gak Putkun sangat ramah terhadap Seng Sumoai merangkap istri ini, tapi sekarang ia bicara dengan kasar dan bengis, terang gusarnya sudah memuncak. Gak Hujin dapat memahami perasaan Seng Suami, maka ia pun tidak marah dan tetap menyambung bicaranya, tapi mengapa kau berkomplot lagi dengan gembongmu kau Hyang Buntian dan telah banyak membunuh orang-orang Cing Pei? Kedua tanganmu telah berlumuran darah kesatria-kesatria Cing Pei, mekele, lekas kau pergi saja Leng Houtiong merinding sendiri teringat kepada kejadian di Gardu Sunyi, di mana dia bersama Hyang Buntian telah bertempur melawan kerubutan beratus-ratus orang. Walaupun tangan sendiri tidak pernah membunuh, tapi memang tidak sedikit orang Cing Pei yang menjadi korbannya ketika tiba di jurang yang berbahaya itu. Sekalipun waktu itu dalam keadaan kepepet, hanya ada pilihan antara membunuh atau terbunuh, tapi peristiwa berdarah itu betapapun dirinya ikut bertanggung jawab. Gak Hujin menyambung lagi, di atas Ngo Pah Keng juga tidak sedikit orang Cing Pei yang telah kesalahi. Anak Tiong, dahulu aku sayang padamu seperti anak kandungku sendiri, tapi urusan sudah begini, i, ibu gurumu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak sanggup membela kau lagi, bicara sampai di sini air matanya lantas berlinang-linang. Anak telah berbuat salah, seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab, anak pasti tidak membiarkan nama baik Hoa San Pei ikut ternoda, kata Leng Hoa Utiong. Maka silakan kedua orang tua mengadakan sidang dan mengundang berbagai kesatria dari aliran-aliran lain untuk menjatuhkan hukuman atas diri anak. Dengan demikian hukum Hoa San Pei dapatlah ditegakkan, gak putkun menghela nafas panjang, katanya, Leng Hoa Utiong Hiap, jika hari ini kau masih murid Hoa San Pei, tentu saranmu dapat dilaksanakan dan biarpun jiwamu tamat juga nama baik Hoa San Pei takkan tercemar, pula hubungan guru dan murid antara kita masih terpuk-puk. Namun kini sudah telanjurku siarkan pemecatanku padamu, setiap tindak tandukmu sudah lama tiada sangkut pautnya dengan Hoa San Pei, maka berdasarkan apa aku berhak menghukum kau? Ya, kecuali, he he, memang antara Ching Pei dan Xia Pei tidak pernah ada persesuaian, maka lain kali kalau kau berbuat kejahatan dan kepergok olahku, tentunya aku pun tidak segan-segan untuk membinasakan kau. Bicara sampai di sini, tiba-tiba di luar ada orang berseru, Suhu, Sunio. Itulah suaranya lho Teknau, murid Hoa San Pei yang kedua. Ada apa sahut gelak potkun? Di luar ada orang mencari Suhu dan Sunio, katanya Ciong Tin dari Kosan Pei, ada pula dua orang sutenya, lapor Teknau. Kio-kiok yang Ciong Tin juga datang ke Hokian sini, kata potkun rada heran. Baiklah, segera aku keluar, lalu ia meninggalkan kamar. Gak Hu Jin memandang sekejap kepada Leng Hoa Tiong dengan penuh rasa kasihan seakan-akan suruh dia menunggu sementara, nanti masih akan bicara lagi. Habis itu ia pun keluar. Terhadap ibu gurunya yang membesarkannya sejak kecil, selama ini Leng Hoa Tiong menganggapnya seperti ibu kandung sendiri. Melihat betapa kasih sayang ibu gurunya itu, timbul rasa menyesalnya atas perbuatannya sendiri selama ini. Sudah jelas siang to aku bukanlah orang baik-baik dari kalangan siap hei, tapi tanpa pikir aku lantas membantu dia. Kematian ku tidak menjadi soal, tapi nama baik Suhu dan Sunio lantas ikut ternoda. Lalu terpikir pula olehnya, kiranya Inging adalah putrinya Y.I.M. Inggo Heng, pantas Lotocu, Choh Jianjiyu, dan lain-lain sedemikian hormat padanya. Hanya satu ucapannya saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman berat kepada jago-jago Kangowu yang tidak sedikit jumlahnya. A.I., seharusnya dapat ku pikirkan bahwa selain gembong utama Mokau, siapa lagi di dunia perselatan yang mempunyai kekuasaan sebesar ini. Tapi sewaktu aku berada bersama Inging, selain perangainya memang rada aneh, sifat-sifat kewanitaannya toh tiada ubahnya dengan anak gadis umumnya, tengah terbenam oleh macam-macam pikiran itu, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang yang cepat, seorang telah menyelingap ke dalam kamar. Siapa lagi kalau bukan Siow Sumo A yang dirindukannya siang dan malam selama ini. Terus saja Leng Houtiong berseru, Siow Sumo A, kau, ternyata ucapan selanjutnya tak sanggup dicetuskan lagi. Toa Suko, kata Leng Sian, lekas, lekas kau meninggalkan tempat ini, orang Kosan Pei telah datang mencari setori padamu, dari suara si Nona dapatlah diketahui rasa khawatirnya. Bagi Leng Houtiong sendiri, sekali melihat Siow Sumo Ainya, maka biarpun langit akan amruk juga tak dipusinkan olehnya, apalagi soal Kosan Pei segala, hakikatnya tak terpikir olehnya. Ia memandang Leng Sian dengan termangu-mangu, segala macam perasaan, manis, kecut, getir, semuanya timbul. Muka Leng Sian menjadi merah melihat Leng Houtiong memandangnya dengan metel, tak berkedip, katanya pula, ada seorang si Ciong dengan dua orang sutainya, katanya kau telah membunuh orang Kosan Pei mereka, dengan mengikuti darah yang tercecer sepanjang jalan mereka telah menyusul jejakmu ke sini. Leng Houtiong melengat, aku telah membunuh orang Kosan Pei. Mana bisa jadi belang, sekonyong-konyong pintu kamar didobrak, gak putkun telah melangkah masuk dengan air muka penuh rasa gusar. Katanya dengan bengis, Leng Houtiong, bagus benar perbuatanmu. Tokoh bulim angkatan tua dari Kosan Pei yang telah kau bunuh, tapi kau membohongi aku sebagai kawanan iblismu kau, aku, aku membunuh orang Kosan Pei. Bagaimana, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sahut Leng Houtiong dengan bingung. Dilihatnya Gak Hujin sudah ikut masuk di belakang Gak Putkun, ia lantas tanya, Su, Su, aku tidak pernah membunuh anak murid Kosan Pei. Dengan gusar Gak Putkun berkata, Pek Tau Sian Ong Bok Sim dan Tuteng Soatian Kang, kedua orang ini kau yang membunuh atau bukan Pek Tau Sian Ong, si bewa berambut putih dan Tuteng, si Elang Gundul. Dua julukan ini mengingatkan Leng Houtiong kepada apa yang diucapkan oleh si kakek botak ketika akan membunuh diri semalam, bahwa biarpun Tuteng tidak becus juga tidak sudi menyerah kepada musuh. Jadi kakek botak itulah Tuteng yang dimaksudkan Sang Guru, dengan sendirinya seorang lagi yang ubanan tentulah Pek Tau Sian Ong adanya. Ya, seorang kakek berambut putih dan seorang kakek kepala botak memang betul aku yang membunuh, kata Leng Houtiong kemudian. Tapi, tapi aku tidak tahu mereka adalah orang Kosan Pei, mereka menggunakan golok, jelas bukan ilmu sifat Kosan Pei, jadi kedua orang itu benar-benar kau yang membunuh Gak Putkun menegas dengan lebih bengis. Benar, diawali Leng Houtiong. Tiba-tiba Leng Sian menimberung, ayah, kedua kakek ubanan dan botak itu, keluar kau. Siapa suruh kau masuk kes ini? Aku sedang bicara perlu apa kau ikut menyelabentak Gak Putkun. Dengan tunduk kepala Leng Sian lantas keluar kamar. Hati Leng Houtiong menjadi pilu dan senang pula, meski Sumo Ai sangat baik kepada Leng Sutetoh masih tetap punya perasaan baik padaku. Ia berani menghadapi Omelan Seng Ayah untuk datang memberi peringatan padaku agar lekas-lekas menyikiri bahaya. Dalam pada itu Gak Putkun telah berkata pula, ilmu silat dari Kosan Pei apa dapat kau kenal semuanya? Bok Sim dan Soatian Kang berasal dari cabang luar Kosan Pei, entah dengan kerendah apa kau telah membunuh mereka, tapi bekas darahnya kau cecerkan sehingga sampai di Hokwi Tiawokyok ini. Sekarang Tiong Su Heng dari Kosan Pei berada di luar dan minta kepada tanggung jawabku, apa yang dapat kau katakan lagi suko, selagak hujin, mereka toh tidak menyaksikan sendiri anak Tiong yang membunuh kawan-kawannya, hanya bekas-bekas darah itu saja masakah dapat dipakai sebagai bukti? Kita tolak saja tuduhan mereka dan habis perkara, sumuai, sampai sekarang kau masih mau membela bergajul yang jahat ini. Sebagai ketua Hoa San Pei masakah aku harus berdusta bagi binatang kecil seperti dia? Jika begini tindakan kita, maka akibatnya pasti akan hancur Hoa San Pei kita, selama ini Lengho Utiong sangat mengagumi kebahagiaan guru dan ibu gurunya yang berasal dari kakak beradik seperguruan. Ia pikir kalau dirinya dengan Sio Sumo Ai juga bisa menjadi suami istri, maka puaslah hidupnya ini. Sekarang melihat Sang Guru bicara secara bengis kepada ibu guru, tiba-tiba timbul pikirannya, jika Sio Sumo Ai menjadi istriku, maka segala apa yang hendak diperbuatnya tentu akan kuturuti keinginannya. Biarpun aku disuruh melakukan apapun juga takkan kutolak. Kedua metu gak putkun menatap tajam ke muka Lengho Utiong, ketika tiba-tiba wajah pemuda itu menampilkan senyuman mesra sambil memandang ke arah anak perempuannya yang masih berdiri di ambang pintu sana, sungguh gusarnya tak terkatakan, bentaknya, binatang, pada saat demikian masih berani timbul pikiranmu yang jahat bentakan gak putkun membuat Lengho Utiong sadar dari lamunannya. Waktu ia berpaling, dilihatnya Sang Guru sangat murka, sebelah tangannya sudah terangkat dan akan menghantam ke batok kepalanya. Seketika itu tiba-tiba timbal rasa girangnya, ia merasa teramat getir menjadi manusia di dunia ini, kalau bisa mati di bawah tangan Sang Guru akan berarti terbebas dari derita sengsara, lebih-lebih siow sumo ai ikut menyaksikan kematiannya, justru inilah yang sangat diharapkannya. Karena itu ia malah tersenyum lagi, sorot matanya kembali beralih kepada Gak Leng Sian, ditunggunya pukulan Sang Guru itu dijatuhkan atas kepalanya. Terasa angin pukulan menyambar tiba, mendadak Gak Hujin menjerit, jangan ia terus memburu maju, jarinya lantas menutup Giyok Cim Hiat di belakang kepala Seng Suami. Sebagai kakak beradik seperguruan yang berlatih sejak kecil bersama-sama, ia cukup kenal di mana letak ciri Seng Suheng. Hiat Su yang ditutupnya itu memaksa Gak Put Kun harus menyelamatkan diri dulu. Maka ketika Gak Put Kun membalik tangannya untuk menangkis, dengan cepat Gak Hujin lantas menyelit dan mengadang pedang di depan Leng Ho U Tiong. Dengan muka merah padam Gak Put Kun membentak, kau, kau mau apa tapi Gak Hujin lantas berseru kepada Leng Ho U Tiong, Tiong Ji, lekas, lekas lari tidak, aku takkan lari, sahut Leng Ho U Tiong menggeleng. Suhu mau membunuh aku, biarkan saja aku dibunuh. Memang dosaku setimpal dihukumati, ada aku di sini, dia takkan membunuh kau, seru Gak Hujin pula. Lekas, lekas pergi. Pergilah sejauh-jauhnya dan selamanya jangan pulang lagi, hektometer, dia boleh pergi dengan enak-enak, tapi tiga orang kosan P di depan itu kira bagaimana harus kita layani, kata Put Kun. Kiranya Suhu merasa khawatir menghadapi Tiong Tin bertiga, biarlah aku membereskan mereka dulu, demikian pikir Leng Ho U Tiong. Segera ia berseru lantang, baik, aku akan menemui mereka habis berkata segera ia menuju ke ruang depan dengan langkah lebar. Jangan, mereka akan membunuh kau, seru Gak Hujin khawatir. Namun langkah Leng Ho U Tiong teramat cepat, sekejap saja ia sudah memasuki ruangan tamu. Benar juga tampak tiga tokoh kosan P, yaitu Kiyo Kiyo Kiyam Cheung Tin, Sin Pian Ting Pat Kong, dan Kimo Sai Ko Kik Sin sedang duduk di sebelah kiri. Di lain keadaan sudah ganti samaran, yaitu memakai baju pelayan hotel, pula noda darahnya sudah dibersihkan oleh Gak Hujin sehingga polesan mukanya yang kuning-kuning bengkak itu sudah lenyap pula, jadi wajahnya sekarang sudah berubah sama sekali daripada waktu bertemu malam-malam di Hotel Ji Pelapoh tempoh hari, sebab itulah Cheong Tin bertiga tidak mengenalnya lagi. Dengan lagak tuan besar Lengho Utiong terus duduk di kursi besar bagian tengah, lalu berkata dengan nada dingin, untuk urusan apa kalian bertiga datang ke sini melihat seorang pemuda bermuka pucat dan berpakaian kotor sedemikian kasar terhadap mereka, keruan Cheong Tin bertiga menjadi gursar. Kim Mo Seiko Kik Sin, singa berbulu emas, wataknya paling berangasan, segera ia membentak, kurang ajar, kau ini kutu macam apa dan kalian bertiga ini macam kutu apa balas Lengho Utiong dengan tertawa. Kau Kik Sin melengak karena pertanyaannya dikembalikan dengan terbalik. Dengan gusar ia lantas berteriak, suruh Gak Sian Sing keluar. Keroco macam kau masakah sesuai untuk bicara dengan kami, saat itu Gak Putkun, Gak Ujin, Leng Sian, dan anak murid Hoa Sanpe yang lain sudah berada di belakang pintu angin dan ikut mendengarkan pembicaraan itu. Leng Sian merasa geli ketika mendengar Lengho Utiong menjawab dengan nada yang kocak. Ia tahu ketiga jago kosan P itu sangat lihai. Toa Suhengnya sudah membunuh kawan mereka, sekarang bersikap sedemikian kasar, sebentar lagi tentu akan terjadi pertarungan dan besar kemungkinan ayah ibunya terpaksa tidak dapat ikut campur. Ia menjadi khawatir sehingga tidak sanggup tertawa walaupun geli. Terima kasih telah menonton!